Kembali lagi bersama saya Arif Nidayat Saat ini saya akan membagikan Saya akan membagikan Lalu saya akan men-sharing Ataupun saya akan berdikit berbagi Terkait pengalaman saya untuk di-compress car Untuk saat ini saya akan membagikan Atau men-sharing Men-sharing ilmu atau pengalaman saya Berkaitan dengan kompress car Cuma saat ini saya akan membagikan Untuk basicnya dulu Jadi teman-teman tahu Apa sih kompress car ini Apa sih kompressor ini Jadi kalau teman-teman yang selama ini tahu Kompressor ini hanya di bengkel-bengkel Tapi di dunia industri Atau di dunia manufaktur Kompressor ini suatu Mesin atau sistem yang sangat critical Dimana kalau seandainya Kompressor ini tidak jalan dengan baik Pertama tidak bisa proses produksi Kedua Makan malah menjadi bahan atau pemicu Terus perusahaan di sinasinya Kenapa Karena kita harus menjaga yang namanya Dari sisi kualitas Kualitas dari sisi kompressor Oke Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe Mohon di like dan subscribe ya dulu ya Siar teman-teman terupdate dan create video-video yang saya share Oke Sebelum teman-teman belajar Kompressor atau kompressor itu apa sih Jadi kita harus tahu dulu nih Konsepnya Kompressor itu apa sih gitu ya Kompressor itu apa sih gitu ya Jadi kompressor Air itu kan udara ya Jadi air udara yang dikompres gitu ya Sederhananya seperti itu Jadi kalau menurut pemertian itu Kompressor adalah udara yang disimpan Di bawah tekanan yang lebih besar Dari tekanan atmosfer Ya Jadi Udara yang disimpan di bawah tekanan yang lebih besar Dari udara atmosfer Jadi dalam bentuk sederhananya Udara yang dikompres atau yang dimampatkan Ya Jadi Kalau teman-teman bingung kompressor apa sih Ternyata kompressor Kalau kompressor itu kan mesinnya Tapi kalau di Si udaranya sendiri Itu kita sebut kompressor Ya Oke Lalu komponen apa aja sih Yang Terdapat atau yang dipasang Atau yang install pada Sistem kompressor Ya Mungkin teman-teman hanya tahu Kalau di bengkel itu Hanya ada Kompressornya doang Lalu dipakai buat isi angin ban Ataupun ada Kompressornya doang Terus di alirin di bengkel gitu ya Dibuat nyalain Siser lift Ya Ataupun Sistem hidrolik Dibuatnya doang Dibuatnya doang Di sini Pada sistem Kompressor yang ada di Industri-industri Ya Itu ada Empat komponen utama Satu Ada kompressor Kompressor Ini salah satu kompressornya Lalu kedua ada air dryer Ini ada air dryer Lalu ketiga ada air tank Lalu ada filterisasi Jadi filterisasi ini Kita memfilter Udara yang Dihasilkan oleh kompressor Dan air dryer Lalu kita filter Tergantung bagaimana Kita Membuat Kualitas udaranya Mau seperti apa Misalkan Partikurnya harus Berapa mikron Lalu Water kontennya ada Atau enggak Gitu ya Atau oil kontennya ada Atau enggak Gitu ya Oke lanjut Nah Ini adalah Mesin kompressor Ya Dimana mungkin teman-teman Sudah pernah lihat Kompressor ini Ada banyak Sudah dibengkel-bengkel ya Lalu apa sih sebenarnya Makna dari kompressor ini Gitu ya Ataupun fungsinya Untuk apa gitu Jadi mesin Atau alat pekanik Yang berfungsi Untuk meningkatkan Tekanan Atau memanfaatkan Ya Fluida Gas Atau Darah Gitu ya Jadi fungsinya itu Untuk meningkatkan Tekanan gitu ya Misalkan Tekanan yang ada Di atmosfer ini Berapa Lalu Ditingkatkan Tekanan ini Oleh ini Misalkan Untuk Ban Misalkan Ban Bermobil Biasanya Sampai berpebar Sih Gitu kan Oke Itu Pengatian Untuk kompressor Jadi kurang lebihnya Seperti ini Ini Kumbungnya Dipakai hanya Di bengkel-bengkel Hanya untuk Untuk Di perusahaan Atau industri Manufaktur Biasanya Tipenya Tidak Seperti ini Ini Hanya Contohnya Oke Lalu ada Jenis kompressor Berdasarkan Arah positifnya Jadi Arah positifnya Ini Maksudnya Arah pergerakannya Jadi dari Minus Ke Post Jadi contohnya Dari atas ke bawah Dari atas ke bawah Misalkan mendorong Seperti itu Jadi Yang pertama itu Ada Piston Atau Tipe piston Atau Recipro Focketing Jadi Apa sih Maksudnya Dipakuskan Kompresor Ini Jadi Kompresor Yang menggunakan Torak Atau piston Yang bergerak Dalam Silinder Untuk Mengkompres Udara Tabung Silinder Memiliki Dua Port Yaitu Inlet Stuction Atau Port Discharge Ini Kalau Yang Teman-teman Masih Bingung Ini Contohnya Seperti Kalau Kita Punya Motor Nah Motor Itu Masih Piston Nah Kalau Teman-teman Di TV Itu Yang Gerak Maju Mundur Nah Biasanya Iklan Oli Nah Itu Tipe Piston Jadi Dia Mendorong Naik Turun Langsung Lalu Ada Yang Kedua Ini Skru Kompresor Atau Rotary Skru Jadi Kompresor Ini Bekerja Dengan Menurut Uler Namanya Skru Skru Artinya Baut Jadi Di Ulir Jadi Diputer Buat Dorong Diputer Kanan Buat Dorong Diputer Kiri Untuk Mengendor In Cara Mengkompresor Seperti Itu Jadi Biar Ada Gambaran Rotary Skru Seperti Apa Lalu Ada Kompresor Kita Katakan Kerja Dinamik Kerja Dinamik Itu Waktunya Radial Flow Ada Radial Flow Ada Mixed Flow Mixed Flow Ini Gemungan Radial Flow Dan Radial Flow Dimana Yang Seperti Ini Radial Flow Radial Flow Ini Seperti Ada Interlernya Jadi Inlet Ini Didorong Didorong Lalu Masuk Didorong Udaranya Kedalam Dihisap Lalu Ada Axial Flow Ini Ada Kompresor Lalu Didorong Sini Masuk Sini Seperti Itu Jadi Kalau Di rumah Kayak Kipas Angin Ambil Udara Dibelakang 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 Lalu Ada Mixed Flow Itu Gabungan Antara Axial Dan Radial Oke Lalu Ada Jenis Kempresor Berdasarkan Oil Jadi Ada Dua Ada Oil Free Ada Oil Inject Umumnya Di Dalam Dunia Industri Dia Itu Mempertimbangkan Tipe Oil Ini Misalkan Seperti Dunia Farmasi Industri Farmasi Ataupun Makanan Dan Minuman Biasanya Mereka Memakai Yang Tipe Yang Oil Free Jadi Untuk Sistem Perlumahan Simus Yang Dukung Preserve Ini Dia Tanpa Menggunakan Oli Tapi Menggunakan Air Lalu Ada Oil Inject Ini Biasanya Digunakan Di Dunia Industri Okomotif Karena Tidak Mempengarauhi Dari Kualitas Atau Tidak Mempengarauhi Namanya Dikrit Produk Kedihakan Kalau Makanan Dari Kedihakan Masa Masa Ketubi Manusia Sedangkan Kalau Otomotif Atau Startup Lain Lain Itu Tidak Berkaitan Dengan Hubungan Manusia Jadi Biasanya Kita Mempersebutkan Biasanya Oil Oil Free Atau Nggak Balik Lagi Bidang Industri Teman-teman Yang Jalami Lalu Ada Fab Dryer Mungkin Teman-teman Belum Pernah Lihat Air Dryer Apa Air Air Ini Sebenarnya Menyerap Air Cuman Ada Beberapa Tipe Dryer Yang Harus Kita Tahu Karena Dalam Di Dunia Industri Kadang Kita Dikanya Dryer Itu Tipe Apa Seperti Itu Yang Pertama Saya Sebutkan Desikan Dryer Desikan Dryer Apa Suatu Tabun Yang Berisi Penyerap Air Seperti Silicacil Alumina Molecular Dan Yang Biasanya Yang Dipakai Dalam Desikan Dryer Ini Biasanya Silicacil Nah Jadi Kita Harus Tahu Kita Pakai Dryer Yang Tipe Apa Lalu Kalau Kita Pakai Desikan Desikan Dryer Ini Isinya Dalam Apa Seperti Perusahaan Saya Bekerja Saat Ini Menggunakan Alumina Perusahaan Sebelumnya Itu Menggunakan Delica Gel Lalu Perusahaan Sebelumnya Lagi Menggunakan Tipe Yang Lain Dryernya Ini Menggunakan Refigren Dryer Dimana Udara Dikeringkan Dengan Meminginkannya Sistem Ini Menggunakan Dua Exxanger Sementara Udara Ciler Dan Refigren Dan Yang Kedua Antara Udara Dikeringkan 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 Ciler Jadi Supaya Udaranya Atau Udaranya Itu Tidak Terjadi Kondensasi Atau Sebanyak Airnya Lalu Itu Didinginkan Semakin Didinginkan Kan Dia Tidak Akan Ada Yang Kondensasi Seperti Itu Jadi Pastiin Lagi Teman-teman Sistem Yang Dipasang Dikeringkan Refigren Bersihkan Atau Ada Lagi Stilis Can Drier Jadi Tipe Ini Mengandung Sistemnya Itu Penyerap Airnya Yang Di udara Itu Menggunakan Hidro Ofis Jadi Udara Yang Dikirim Oleh Kompresor Lalu Masuk Drier Ini Lalu Diserap Airnya Atau Kandungan Air Yang Ada Di udara Itu Menggunakan Zat Hidro 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 Lalu Ada Yang Terakhir Ini Namanya Membran Drier Jadi Kalau Teman-teman Mungkin Sering Dengar Membran 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 Drier Membran Membran Jadi Kandungan Udara Yang Kandungan Air Yang Ada Di udara Ataupun Udara Yang Dikirim Oleh Kompresor Itu Disarung Menggunakan Membran Jadi Airnya Itu Membran Itu Jadi Yang Dilepas Membran Yang Dikaringkan Seperti Itu Jadi Lalu Udara Ini Akan Disi Setelah Difer Oleh Membran Jadi Kalau Yang Belum Tahu Membran Seti Apa Teman-teman Bisa Lihat Filter Yang Ada Di Sendaraan Teman-teman Bisa Motor Apakah Ada Membran Ini Atau Nggak Lalu ataupun kalau teman-teman pernah lihat galon isi ulang nah disini ada tulang-tulang nah itu dia biasanya pakai membran seperti itu lalu komponen yang ketiga itu ada air tank air tank ini menyimpan udara yang dihasilkan oleh komplektor kalau teman-teman ketahui air tank ini difungsikan ada dua pertama menyimpan udara yang basah atau wet air receiver tank ada juga yang difungsikan untuk menyimpan udara yang sudah kering atau dry air receiver tank jadi biasanya penempatannya berbeda jadi kalau yang wet itu atau yang basah itu setelah komplektor baru dipasang wet tank baru air dryer kalau yang dry itu setelah dryer baru dipasang dry reservoir tank gitu ya sebenarnya tanknya sama cuman penyimpanannya aja yang berbeda penyimpanan ini isi dari udaranya itu setelah proses apa jadi ternyata hanya transkompresor nah transkompresor ini biasanya umumnya udaranya itu bisa dibanding mengandung air perlu diperhatikan disini itu ada lubang ini lubang inlet dan offlet semuanya air receiver tank itu inletnya itu di bawah offletnya itu datang kenapa? karena air itu berat jadi lebih berat dari udara jadi air itu lebih berat di bawah diperlukan dengan udara jadi udara yang kita lihat dari dry air jadi itu udara yang kesetidaknya airnya sudah banyak berkurang gitu ya karena sudah dipisahkan di bawah dan di atas secara alami kurang lebihnya seperti itu untuk air tank tapi untuk pemasangan pemasangan wet atau dry kembali lagi pada desain dan budget biasanya seperti itu perlu gak sih yang untuk drynya banyak kebanyakan dari instalasi untuk saving budget biasanya yang air tank drynya ini atau yang terlumnya ini gak dikasang hanya di wetnya saja lalu yang terakhir itu ada komponen air filter air filter udara gitu ya apa sih fungsinya filter udara ini yaitu menyaring ya kakikol udara yang dihasilkan oleh kompresor gitu ya nah tipunya juga banyak ya lalu fungsinya juga banyak jadi air filter ini ada yang mencari dari sisi kakikol ada juga yang menyaring dari sisi oil content atau kandungan olidnya ada juga yang menyaring water content atau kandungan airnya ada juga yang menyaring terkait mikroba ataupun menyaring atau mengfilter dari sisi vapor atau bau gitu ya jadi kembali lagi dari dunia industri yang kita jalanin atau sampai kita bekerja itu apakah kita sampai seperti itu the film atau kita benar-benar butuh udara yang steril atau tidak jadi itu akan mempengaruhi desain dan kualitas dari si udara yang dihasilkan jadi filter ini menentukan kualitas dari si udaranya nah tapi kalau kita banyak menggunakan filter sebenarnya mungkin bagus untuk kualitas udaranya tapi terkait budget pada saat kita menginfektasikan lalu untuk perawatannya juga perlu dipertimbangkan nah ini contoh ya ini contoh adalah filter dryer ya air filter dryer jadi disini tuh housingnya lalu ini adalah isinya atau membrannya ya jadi ada filter-filter itu ya tipenya seperti ini gitu ya tapi kembali lagi tergantung brand atau tipe yang dipakai untuk meng-filter si kompresor ini atau udara dari kompresor ya jadi kita harus pastikan lagi fungsi filter ini gitu ya baru kita bisa menentukan tipenya yang harus kita pakai itu seperti apa gitu nah ada tambahan ya terkait filter gitu ya jadi ada tambahan aksesoris seperti waterfab atau oilcrap misalkan si filter kita tidak bisa menyaring gitu ya udara ataupun menyaring udara terkait airnya atau oilnya jadi kita pasang lagi namanya waterfab sama oilcrap gitu ya jadi secara fungsi gitu ya secara fungsi itu memisahkan oil atau air yang dapat pada instalasi agar tidak menarik ke mesin atau kalian menggunakan atau memanfaatkan kompresor jadi kalau ada mesin kita pakai angin dari kompresor terus masih mengandung oli dan air itu umumnya last time dari alat tersebut tidak lama atau tidak panjang atau tidak sesuai dengan rekomendasi si supplier jadi kita harus pastikan jangan sampai mengandung oli ataupun mengandung air yang berlebih pasti tetap ada kandungan air tapi biasanya ada nilai yang di hasilkan setelah di proses filter ataupun di trap jadi ini salah satu komponen aksesoris yang lumayan penting juga tapi kembali lagi ada kritikalisasi dari alat teman-teman ataupun dari industri teman-teman ada ini contoh ini adalah contoh instalasi tipe kompresor yang biasanya umumnya terpasang terpasang di dunia industri manufaktur contohnya ini ada kompresor ada kompresor dua ini outletnya jadi setelah dihasilkan lalu ada filter water separator lalu masuk ke bawah ini yang sudah masuk ke air receiver air receiver tank tapi ini yang dry air air di bawah ini autodrain penuh atau banyak ada petanan lalu udaranya di alirkan ke sini kenapa ada dua ini fungsinya bepat pada saat dryer terjadi kerusakan ataupun filternya ngeblok kita untuk produksi itu harus jalan ini bisa dibuka lalu ditutup lalu sudah sampai ke arah produksi tapi perlu diperhatikan jika kita membuka ini kualitas udara atau angin yang kita transfer ke area end point atau produksi itu tidak sebaik proses yang sudah diproduksi dengan air dry misalkan water kontennya oil kontennya ataupun depo ini atau kita kelembabannya ataupun kandungan air yang terjadi di sana setelah dari air seperteng lalu masuk ke sini ada filter lalu diproses ke air dryer lalu ke final filter baru ditransport ke endpoint di sini di sini lihat ini ada yang langsung diunakan di air solver ale disini ada yang filter regulator lubritator jadi digunakan pakai filter lagi pakai oil trap sampai masuk ke mesin ini masih ada olinya itu salah satu contohnya jadi pemasangan ini tergantung kebutuhannya apakah si mesin yang akan menggunakan kompres air ini atau memanfaatkan angin ini harus steril atau enggak lalu apa saja fungsi dari kompres air ini mungkin kalau teman-teman mau hanya untuk tekanan ban kendaraan tapi sebenarnya banyak di dunia industri itu fungsi dari kompres ini yaitu untuk mesin yang menggunakan sistem kenapa karena dalam sistem itu biasanya menggunakan sensor atau menggerakkan alat atau penggunaan contohnya seperti aktuator jadi misalkan dia buka tutup menggunakan sistem angin jadi pneumatik lalu yang sistem kerjanya menggunakan tekanan angin contohnya kayak bor kita tidak menggunakan angin ataupun kita pada saat kita memutar pengganti obeng tapi ini bukan obeng tapi seperti alat ujungnya kayak obeng lalu dikasih angin untuk memutar si bautnya itu lalu ada proses produksi ke f-1 lalu ada di HP-HP kontrol jadi menggunakan angin lalu tekanan ban proses penyelaman ada lagi proses laboratori ada juga fungsi kompresor ini digunakan untuk namanya di bidang medis misalkan kita mau mengambil yang namanya itu oksigen mungkin kalau pada jaman covid seperti ini oksigen itu sangat penting itu bisa dihasilkan dari kompresor cuman dari sistem yang tadi saya sudah jelaskan itu ada tambahan lagi yang namanya oksigen generator jadi dari oksigen generator itu untuk memisahkan oksigen dengan karbon biopsida memisahkan dengan nitrogen jadi pakai oksigen generator haruslah oksigen generator itu dipasang diproses angin diproses lalu disimpanlah di karbong-kabung untuk edis itu salah satu fungsi dari kompresor mungkin itu saja video dari saya semoga bermanfaat jadi kesembahan berkaitan dengan kompresor ini karena ini berkaitan dengan basic biasanya kalau kita mau masuk dunia pekerjaan atau dunia industri manufaktur biasanya suka ditanyakan yang namanya kapasitas berapa kapasitasnya ataupun bagaimana sistemnya urutannya apa saja kalau secara urutan saya sudah jelaskan lalu tinggal secara kapasitas jadi biasanya untuk kompresor ini kapasitasnya misalkan kita harus cek lagi dari linkletnya atau pada saat spesifikasinya contohnya kapasitasnya itu 6,5 meter kubik per menit ada juga yang 6,5 meter kubik per jam bisa juga seperti itu tapi kalau itu sepertinya kecil tapi di Indonesia bisa juga 1000 meter kubik per jam seperti itu nah lalu ada juga yang 1000 M3 per H nah bingung ya NM kan beda kalau tadi kan 1000 M3 per H nah sekarang 1000 NM 3 per H nah maksudnya apa jadi itu sebenarnya sama jadi 1000 normal jika normal meter kubik per jam jadi kalau tidak normal biasanya di bawah 1000 seperti itu lalu ada air dryer air dryer ini juga sama biasanya kapasitasnya itu lebih besar dari kapasitas di kompresor misalkan kompresornya 100 meter per jam nah air dryer biasanya itu 120 atau 150 meter per jam biasanya seperti itu jadi air dryer itu biasanya lebih besar dari kompresornya gitu ya jadi kurang lebihnya seperti itu jadi yang perlu dihafal itu urutan dari pemasangan instalasi kompreser kedua kapasitasnya jadi kalau mau di interview terkait kompresor kurang lebihnya seperti itu oke terima kasih jika video ini bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati